Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 8 Dan pada kesempatan kali ini Kami akan menjelaskan tentang Tanggung jawab sosial dan etika manajerial Pada PT Indofood Jadi di kelompok kami Ada 4 orang Bisa dilihat di PPT nya Kami akan menjelaskan Sedikit tentang profil perusahaan Pandang kenapa PT Indofood Itu Strategi mereka untuk melaksanakan Tanggung jawab sosial Hal yang dilakukan untuk memenuhi etika Manajemen dan program Tanggung jawab sosialnya mereka Pertama PT Indofood Sukses Makmur Itu didirikan pada tahun 68 dengan lambang Instan Makmur Sebuah mie instan dengan Merk Indomie diluncurkan pada 1972 Pada tahun 1994 Perusahaan ini berganti menjadi PT Indofood Makmur Sukses Makmur PT Indofood Sukses Makmur Dan tercatat Di Bursa Efek Indonesia Pada 14 Juli Tahun 94 Jadi perusahaan ini tuh Dia adalah Leading Leading company Dia memiliki Empat model bisnis Yang saling melengkapi Serta sudah punya 100 fasilitas produksi Yang tersebar di seluruh Indonesia Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Indofood memperoleh manfaat dari skala ekonomis Serta ketangguhan model bisnisnya Yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis Yang saling melengkapi sebagai berikut Satu produk konsumen bermerek Yang kedua bogasari Tiga agribisnis Yang keempat distribusi Visi PT Indofood Yaitu sebuah perusahaan Solusi makanan total Misinya Yang pertama Memberikan solusi keberlanjutan Untuk kebutuhan pangan Yang kedua Meningkatkan SDM Proses dan teknologi Yang ketiga Berkontribusi pada Kesejahteraan masyarakat Dan lingkungan Secara berkelanjutan Yang keempat Meningkatkan nilai-nilai Pemangku kepentingan Nilai yang dianud oleh PT Indofood Yaitu dengan disiplin Sebagai dasar cara hidup Menjalankan bisnis dengan integritas Memperlakukan pemangku kepentingan Dengan hormat Dan bersama-sama bersatu Untuk mencapai keunggulan Dan inovasi berkelanjutan Lanjut Pandangan tanggung jawab sosial PT Indofood sukses semak mur terbuka Termasuk pandangan sosial Hal ini dikarenakan PT Indofood juga Mementingkan kondisi sosial Bertanggung jawab Atas lingkungan Yang tercermin pada Visi, misi, dan nilai Yang dianud Serta proses hukum mereka Terbukti dari cara mereka Menangani karyawan mereka Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2 Yang menyebutkan bahwa Istirahat antara jam kerja Sekurang-kurangnya setengah jam Setelah bekerja Selama 4 jam Terus menerus Dan waktu istirahat tersebut Tidak termasuk jam kerja Dan istirahat mingguan Satu hari untuk enam hari Dalam satu minggu Atau dua hari Untuk lima hari Dalam satu minggu Selain itu PT Indofood sukses semak mur Menyediakan fasilitas kesehatan Untuk keselamatan Para karyawannya Dan juga melaksanakan program Indofood peduli Dan membangun Banker untuk Mengurangi polusi metana Strategi yang dilakukan PT Indofood Sukses makmur dalam melaksanakan Tanggung jawab sosial perusahaan Program tanggung jawab sosial perusahaan Atau korporat social responsibility CSR Merupakan komitmen utama Indofood Dalam membantu komunitas Dan memberi kontribusi yang optimal Kepada masyarakat Pada tahun 2007 Indofood mengembangkan dan melaksanakan Berbagai program yang dilaksanakan Pada lima utama Dari filosofi CRR jangka panjang Lima pilar utama dari filosofi CRR jangka panjang Yang pertama adalah Building Home and Capital Salah satu jenis kegiatannya adalah Indofood Reset Tugraha Yang merupakan Program untuk memberikan dana riset Kepada para mahasiswa atau dosen Dalam melakukan kegiatan yang dapat Sejalan dengan tujuan dari PT Indofood itu sendiri Yang kedua adalah Pustaka Anak Nusantara Bakti Guru Masa Depan Pertiwi Yang kedua adalah Maintaining Social Cohesion Atau mempertahankan kepedulan sosial Salah satu jenis kegiatannya adalah Indofood Peduli Yang dimana salah satu program Program kerjanya adalah Ketika ada bencana Mereka ikut serta dalam membantu masyarakat Dalam merehabilitasi Dan memperbaiki keadaannya Yang kedua adalah Post-Under Revitalization Yang ketiga itu Adalah Strength Economic Value Atau meningkatkan nilai ekonomi Salah satu kegiatannya adalah Kita menanam tanaman yang Secara intuitif Dan lakukan pengedukasian Dalam manajemen sampah Yang keempat itu Encouraging Good Governance Kita mendukung kepermerintahan Salah satu jenis kegiatannya adalah Bukisari Mitra Partnership Dan Partnership with Vermer Jadi kita juga Ketika Indofood ini Dia mengedukasi para Vermer untuk Mendapat produk yang lebih baik Karena Indofood ini Salah satu bahan produksinya adalah Dari Perkebunan yang diolak Ola Farmer ini Yang kelima adalah Protecting the Environment Salah satu jenis kegiatannya adalah Membelikan edukasi kepada Anak-anak dan yang lain Untuk Ikut serta dalam menjaga lingkungan Dan menanam tumbuhan-tumbuhan Yang komplikasi With Three Countries Dan mendapat Best Practice Certification Dalam EACCP GMP ISO Halal dan SNI Etika Manajerial PT Indofood Yang pertama ada Standar Prilaku Dalam Semua kegiatan PT Indofood Mereka penuh Kejujuran Terkiritas Serta Keterbukaan Yang kedua Mematuhi hukum Perusahaan Indofood Mematuhi ketentuan hukum Dan peraturan masing-masing negara Tempat karyawannya Melaksanakan usahanya Yang ketiga Karyawan Karyawan Perseroan Menawarkan kesempatan Yang rata bagi setiap karyawan Untuk mengembangkan diri mereka Yang keempat Pemegang saham PT Indofood Menyediakan informasi Atas kegiatannya Dan struktur Serta situasi kinerja finansial Kepada pemegang saham Yang kelima Mitra usaha Indofood Memiliki komitmen yang tinggi Dalam menjalani hubungan yang saling Bermanfaat dengan Para pemasok Pelanggan Serta mitra usahanya Inovasi Dalam upaya melakukan Inovasi Ini adalah Melakukan kebutuhan konsumen PT Indofood juga Merujuk pada keinginan konsumen Serta masyarakat Yang tujuh Persaingan Indofood Persembangan Perundang-undangan Tentang prinsip Persaingan yang wajar Yang ke-8 Ada benturan kepentingan Seluruh karyawan PT Indofood Diharapkan Menghindarkan diri Dari kegiatan pribadi Dan kepentingan finansial Yang dapat menyebabkan Benturan kepentingan Dengan tanggung jawab mereka Terhadap perseroan Selanjutnya Adalah Kepatuhan Pemantauan Dan pelaporan Kepatuhan Merupakan syarat utama Bagi keberhasilan Indofood Indofood juga Bertanggung jawab Agar prinsip-prinsip Tersebut Dikomunikasikan Dipahami Dan dibatuhi Oleh seluruh karyawannya Nah selanjutnya Yaitu Sistem manajemen lingkungan PT Indofood Telah menerapkan Sistem manajemen lingkungan Di beberapa Unit operasionalnya Yaitu Bogasari Mie instan Dairy Nutrisi Dan makanan khusus Serta kemasan Yang telah meraih Sertifikat ISO 14001 Selanjutnya Yaitu Indofood call center Itu Indofood berupaya Untuk mempererat Hubungan antara Perseroan Dengan para konsumen Dan pelanggannya Yaitu Dengan cara memberikan Resmen atas Aspirasi Dan ekspetasi mereka Terhadap produk-produknya Selanjutnya Adalah Alternatif Kemasan plastik Ramah lingkungan Grup Bogasari Yang menjadi Bagian Grup Indofood Yaitu Menjadi Produsen Kepung terigu pertama Di Indonesia Yang menerapkan Penggunaan Kemasan Polipropylene Degradable 25 kg Yang dapat Didaur ulang Kemasan ramah lingkungan Tersebut Telah melalui Tahapan pengujian Di laboratorium Yang kompeten Yang terakhir Adalah Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Merupakan Salah satu Prioritas Utama Di PT Indofood Dan komitmen Pada lingkungan Kerja yang aman Dan sehat Diurahkan Dalam Kebijakan Yang terintegrasi Melalui Kebijakan K3 Program Tanggung jawab Indofood Yaitu Dibagi Dari Dua bagian Yaitu Sosial Dan Produk Nah Dari Sosial Yaitu Pembangunan Sumber daya Manusia Memberi Kesempatan Untuk Mengikuti Pendidikan Beasiswa Indofood Sukses Makmur Menggali Potensi Diri Dan Merehabilitas Si rumah Tinggal Memperbaiki Rumah Rumah Yang kumuh Di bagian Selanjutnya Dalam Produk Yaitu Keamanan Pangan Makanan Halal Kandungan Gizi Makanan Kemasan Yang bertanggung jawab Dan Pemasaran Yang bertanggung jawab Sekian dari Kumpul kami Untuk Kekurangannya Dan Kesalahannya Kami Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh